Pemirsa, selama ratusan tahun, moda transportasi kereta api masih menjadi salah satu moda transportasi favorit. Namun, seiring berkembangnya zaman, moda transportasi pun ikut berkembang. Dengan hadirnya kendaraan pribadi terbaru hingga pesawat terbang dengan harga terjangkau, membuatnya kalah pamor. Sehingga beberapa stasiun kereta api di dunia terpaksa harus ditutup karena sudah tidak diperlukan lagi. Berikut ini, TOPAZ telah merangkum deretan stasiun kereta terbengkalai hanya untuk Anda. Stasiun kereta api terbengkalai yang pertama adalah Estation Saint-Frank. Estation Saint-Frank merupakan salah satu stasiun kereta api terbesar ketika di Eropa pada masa itu. Stasiun kereta api yang sekarang terbengkalai ini terletak di Spanyol, dekat perbatasan Perancis. Tepatnya di sekitar kota yang disebut Saint-Frank. Stasiun kereta ini didirikan pada tahun 1928 setelah beroperasi hingga 50 tahun lamanya. Tepatnya tahun 1970-an, akhirnya Estation Saint-Frank ditutup dan tidak digunakan kembali. Salah satu alasannya adalah terjadinya kecelakaan kereta yang menghancurkan jembatan di sekitar stasiun karena keluar jalur. Outreach Tube Station Dibangun pada tahun 1907 dengan nama Strand Station. Pada tahun 1915, stasiun ini resmi mengubah namanya dari Strand Station menjadi Outreach Tube Station. Selama Perang Dunia Pertama, stasiun ini digunakan sebagai tempat perlindungan dari serangan udara tentara Nazi pada malam hari. Stasiun ini mampu memuat hingga 1.500 orang pada masa itu. Jumlah penumpang yang terus turun setiap tahunnya akhirnya harus membuat stasiun ini akhirnya ditutup secara penuh di tahun 1994. Tidak hanya di Indonesia, urban legend kereta hantu ternyata juga terjadi di Swedia, tepatnya di Cambridge Metro Station di kota Stockholm. Diceritakan kereta berhantu tersebut bernama Silverfellentrain yang dikabarkan sering beroperasi pada tengah malam. Legenda tentang kereta Silverfly sendiri sudah menyebar dan terkenal sejak tahun 1970. Tidak lama kemudian, stasiun Kemling Metro Station didirikan untuk melayani wilayah yang baru berkembang. Namun sayangnya, stasiun Kemling tidak pernah beroperasi. Bangunannya pun dibiarkan terbengkalai begitu saja tanpa sebab. Akhirnya, stasiun ini pun dijuluki sebagai stasiun hantu. Nah pemirsa, itulah tadi diretan stasiun kereta yang terbengkalai versi Tau Files.